Iya kan, dengan kebersamaan dalam waktu yang lama maka akan terjalin ya Persaudaraan, saling menyayangi Seperti kalau orang pergi haji bah Yang tadinya tidak kenal ya jadi akrab Yang tadinya orang lain bahkan seperti saudara Kan begitu ya, kenapa? Karena mereka bersama dalam waktu yang cukup lama Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'in Dan juga kepada kita semuanya yang menjadi umatnya Sampai hari kiamat Bapak Ibu di dalam Al-Quran Ada ayat-ayat yang berbunyi Dan ini banyak ayat yang bunyinya seperti itu Ya misalnya di surah Ali Imran ya, ayat yang ke-9 Ya Tuhan kami sesungguhnya engkau akan kumpulkan manusia Ya, nanti di hari kiamat, di hari yang tidak meragukan Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji Ya, banyak ayat yang bunyi seperti itu Apa itu maksudnya? Itu adalah satu penegasan ya Bahwa Allah, Zat Yang Maha Sempurna Tidak akan pernah mengingkari janji Janji, apa janji itu Pak? Ya, bapak-bapak ibu-ibu Janji itu sesuatu yang bisa membuat Kita senang atau takut Itu janji Ketika kita diberi janji Ya, nah tergantung Kalau janjinya baik Maka itu membuat kita senang Pak Tapi kalau janjinya Apa, aplikasi Yunud Ya, misalnya Orang berjanji Saya janji kalau kamu tidak mengerjakan ini Ya, kamu tahu akibatnya Itu membuat kita takut Ya Nah, tapi pada dasarnya Kebanyakan orang senang Ketika diberi janji Ya, apalagi orang yang memberi janji Itu orang yang kita percaya Ya Nah, bahkan Apalagi kalau janjinya itu Ya, janji yang akan diberikannya Itu sesuatu yang sangat berharga Ya, yang sangat Misalnya Kang Farhan saya janji nanti Kalau misalnya usaha ini Sukses Nanti Kang Farhan Ya, kebagianlah satu M Misalnya Amin atau bapak-bapak Misalnya Nah, itu senang Pak Tentu senang ya Senang, gembira Bahkan boleh jadi Saking senangnya Ya, mungkin kita ceritakan janji itu Ya Kepada orang lain Kepada saudara kita Atau mungkin Mungkin Apa Orang yang Orang yang diberi janji itu Bicara ke istrinya Bu Insya Allah nanti tahun depan Ya Kita punya Ferrari Misalnya Nah, saking senangnya Padahal Ketika kita diberi janji Oleh seseorang Kemungkinannya itu dua Ya Ditepati Atau Tidak Selalu kemungkinannya dua Siapapun Ya, sekalipun orang itu Kita percaya Selalu kemungkinannya dua Dia penuhi janjinya Atau dia tidak penuhi janjinya Ya Sekalipun orang itu Orang yang kita percaya Bahkan Nabi pun juga pernah ya Nabi pun juga tidak bisa menjamin Kalau Dia berjanji Akan bisa terpenuhi janjinya Seperti di Quran Surah Al-Kahfi Nabi itu kan pernah berjanji Kepada seseorang Akan ada ayat yang turun besok Gitu kan ya Ya Tapi ternyata tidak turun ayatnya Pak Dan itu di luar kuasanya Makanya Datang Turun ayat Surah Al-Kahfi Ayat 23 dan 24 ya Dan itu teguran Ya Apa ayat itu? Walatakulannalishayin Innifailun zalika Ghoda illa Ayya Shia'Allah Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan Besok pasti Ya Besok pasti aku akan melakukan Sesuatu Ya Jangan sekali-kali kamu mengatakan Ya Tapi katakanlah Insya'Allah Jadi ketika seseorang berjanji Hendaklah dia mengatakan Insya'Allah Ya Itu Bapak Ibu Nah Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Di dalam Al-Quran Berkali-kali menyebut Ayat yang bunyinya seperti tadi Bahwa Allah tidak akan mengingkari Janji Ya Jadi Allah pasti tidak akan mengingkari Janji Makanya kenapa disebut berkali-kali Bunyi itu Innallaha layu khliful Karena memang Allah tidak akan pernah mengingkari janji Allah dati yang mahasempurna Yang dipastikan akan selalu menepati Janjinya Apabila Allah berjanji Maka dipastikan itu Nah Bapak Ibu Ada dua sikap yang Yang berbeda mungkin Ketika kita diberi janji Oleh seseorang Ya Kita begitu senang Begitu gembira Nah Kira-kira sama enggak Ketika kita diberi janji Allah Apakah sama Senangnya Gembiranya Seperti kita diberi janji Oleh seseorang Senang enggak Ketika kita diberi janji Oleh Allah Senang enggak Ah Jogsaha Ya kan Kita kadang-kadang Kebanyakan orang lah Kadang-kadang lebih senang Lebih suka Senang Diberi janji oleh seseorang Daripada diberi janji oleh Allah Padahal Diberi janji seseorang Itu kan kemungkinannya dua Tapi ketika diberi janji oleh Allah Itu pasti Tapi kebanyakan orang Lebih senang Lebih bahagia Diberi janji oleh Manusia Ya Ketika Allah berjanji Di dalam Al-Quran Misalnya Wabashirilladina amanu Wa aminu Solihati Annalahum Jannat Sampaikanlah kabar gembira Kepada orang-orang yang beriman Dan yang beramal Solih Bagi mereka ada surga-surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Bapak ibu Ketika ayat itu dibacakan Ya Kira-kira Yes Gitu-gitu Enggak Pak Ah biasa-biasanya Itu kan Pak Padahal ini janji Ini Ya Janji Innalahzina amanu Wa amilu Solihati Ulaikahum Khairul bariyah Jazauhum Indah robbihim Jannatu adnin Tajri Mintah tial anhar Sesungguhnya orang-orang yang beriman Ya Yang beramal soleh Mereka adalah sebaik-baik manusia Balasan untuk mereka Gitu ya Surga-surga aden Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Atau Allah berjanji Wa mayyataqillahi yaj'allahu makhroja Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan Akan Mudahkan baginya jalan keluar Allah akan berikan kepadanya jalan keluar Ini janji Wa mayyataqillahi yaj'allahu Fahuwah hasbub Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah akan mencukupi kebutuhannya Ini janji Ya Jadi mestinya kita Mestinya ya Kita orang-orang yang beriman Ya tentu lebih senang Lebih gembira Lebih bahagia Ketika kita diberi janji Allah subhanahu wa ta'ala Nah bapak-bapak ibu-ibu Di dalam Al-Quran Itu banyak Janji Allah Ya Salah satunya Ini Di surah Az-Zuhruf Surah yang ke-43 Ya Bapak-ibu yang bawa HP Silahkan dibuka Ya surah yang ke-43 Surah Az-Zuhruf Ayatnya ayat yang ke-68 Kita akan bahas ayat ini Sampai dengan ayat yang ke-73 Surah 68 Sampai ayat 73 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Ya ibadila khawfun alaikum Alaikumul yaum Wala antum tahzanun Ya Alladzina amanu biayatina Wa kanu muslimin Udkhulul jannata Antum wa azwajukum Ya Tuhbarun Yutofu alaihim bisihafin Min zahabin Wa akwab Wa fiha ma tashtahihil anfusu Wa taladzul a'yun Wa antum fiha kholidun Wa tilkal jannatul lati urithtum muha bima kuntum ta'amalun Lakum fiha faqihatun kathirotun Min ha ta'kulun Surah 43 Surah Az-Zuhruf Ayat 68 Sampai dengan ayat 73 Bapak-bapak ibu-ibu Ayat ini sebenarnya Kita menjelaskan tentang Di antara janji Allah Tapi ayat ini menjelaskan tentang Keadaan Ya Sekelompok manusia Saat nanti Di hari kiamat Ketika seluruh umat manusia Dikumpulkan di padang mahsyar Ya Pada hari kiamat nanti Ya Akan ada Sekelompok orang Ya Yang dipanggil Allah Dengan panggilan Ibad Ya ibadi Wahai hamba-hambaku Ya Saya ulangi Jadi ketika nanti Seluruh umat manusia Dikumpulkan di padang mahsyar Ya Pada hari kiamat Nanti akan ada Sekelompok orang Yang dipanggil Allah Dengan panggilan Ya ibadi Wahai hamba-hambaku Ini adalah panggilan Kehormatan Ya Ini panggilan Kasih sayang Kalau dikatakan Sebagai hamba Hamba-hambaku Berarti orang-orang Yang dipanggil ini Adalah orang-orang Yang setia Mengabdi kepada Allah Ya Hamba itu kan Abdi ya Hamba Dan ini merupakan Kebanggaan Menjadi seorang Hamba Allah Maka itu kebanggaan Jangankan Menjadi seorang Hamba Allah Bapak Ibu Kalau kita pergi ke Jogja Ya Terus kita masuk ke Kraton Disitu Banyak Orang-orang yang Berkumpul Pakai belangkon Pakai beskap Ya Dan mereka itu Disebut dengan Abdi Dalam Ya Konon katanya Para Abdi Dalam ini Gajinya itu Tidak sampai 100 ribu Berbulannya Ya Katanya begitu Tapi mereka bangga Mereka bangga Menjadi seorang Abdi Dalam Ya Mereka bangga Menjadi Orang yang bisa Mengabdi kepada Sultan Jadi menjadi Abdi Dalam saja Itu sudah menjadi Kebanggaan Apalagi menjadi Abdinya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kepada mereka Nanti Allah Akan berfirman Ya Ibadih Wahai Hamba Hambaku La Tidak akan ada Rasa takut Atas kalian Hari ini Dan juga Kalian Tidak akan Bersedih Kenapa Allah mengatakan Itu Pak Tidak akan Ada rasa takut Atas kalian Hari ini Hari Dimana manusia Dikumpulkan Ya Bapak Ibu Karena pada Hari itu Banyak Orang-orang Yang ketakutan Ya Itulah hari Dimana banyak Orang yang Khawatir Ya Bahkan sampai Bingung Mereka tidak tahu Harus berbuat apa Banyak orang-orang Yang takut Karena harus Mempertanggungjawabkan Amal perbuatan Yang pernah dilakukannya Di dunia Ya Bahkan di Surah Abasa itu Digambarkan Al-Yawma Yafirul Mar'umin Ahi Wa Ummihi Wa Abih Wa Sohibatihi Wa Bani Likul Limri Minhum Ya Ma Idhin Syaknu Yungni Ya Itulah hari Dimana banyak Orang lari Lari dari Bapaknya Lari dari Ibunya Lari dari Istrinya Lari dari Anak-anaknya Hari Dimana Orang tidak lagi peduli Dengan orang lain Sekalipun itu Ibu bapaknya Istrinya Anaknya Karena Masing-masing Hanya memikirkan Diri sendiri Likul Limri In Yawma Idhin Pada hari itu Setiap orang Syaknu Yungni Punya urusan Yang Sangat berat Ya Dan Ya Ini janji Allah Pak Ya tadi Innallah Layukhli Fulmi'an Bahwa kita semua Akan Berada di situ Tadi Rabbana Innaka Jami'un Nasi Liyawmin Laro Iba Fih Ya Ya Tuhan kami Sesungguhnya Engkau akan Kumpulkan Semua manusia Di hari yang Tidak meragukan Innallah Dan Tidak akan Allah Tidak akan Menyalahi Janji Jadi Wahai hamba Hambaku Lah Khaufun Alaikum Yawma Ya Tidak akan Ada rasa takut Hari ini Kepada kalian Atas kalian Dan Kalian Tidak akan Bersedih Luar biasa Di saat Orang sedang Ketakutan Orang khawatir Di saat Banyak orang Sedang bersedih Maka hamba-hamba ini Dikatakan Kalian Tidak usah khawatir Tidak usah takut Mudah-mudahan Ini kita Termasuk Ya Nah siapa mereka ini Yang dipanggil Hamba-hambaku Nah dijelaskan Di ayat yang Ke 69 Yaitu Alladzina Amanu Bi'ayatina Ya Mereka yang dipanggil Hamba-hambaku Oleh Allah ini Adalah orang-orang Yang beriman Kepada ayat-ayat Kami Beriman Dengan Al-Quran Mereka orang-orang Yang beriman Kepada Allah Beriman Ya Kepada Rasulullah Ya Beriman Percaya Yakin sepenuhnya Atas kenabian Rasulullah S.A.W Ya Beriman Kepada Allah Dengan iman Yang benar Tentunya Ya Iman Iman ini Menjadi syarat Utama Untuk Mendapatkan Balasan Atas segala Kebaikan Yang kita Lakukan Jadi Kebaikan-kebaikan Yang kita Kerjakan Sekecil Apapun itu Akan punya Nilai Di sisi Allah Apabila Didasari Dengan Iman Ya Jadi Iman ini Sangat penting Makanya Di Quran Ketika Menyebut Iman Selalu Diiringi Dengan Amal Soleh Ya Selalu Iman Ini Diiring Dengan Kenapa Karena Amal Soleh Tidak Ada Gunanya Kalau Tidak Dibarengi Dengan Iman Ya Ada Orang-orang Mengatakan Ya Surga Bukan Hanya Untuk Orang-orang Islam Tapi Surga Untuk Orang-orang Yang Berbuat Baik Siapapun Yang Berbuat Baik Maka Dia Akan Masuk Surga Betul Begitu Tentu Tidak Kalau Syaratnya Berbuat Baik Berarti Agama Itu Tidak Perlu Betul Kalau Syaratnya Berbuat Baik Berarti Allah Tidak Usah Mengutus Nabi Tidak Usah Mengutus Rasul Dan Tidak Usah Allah Menurunkan Islam Ya Yang Penting Berbuat Baik Bukan Bukan Berbuat Baik Tapi Iman Ini Ya Makanya Tadi Orang-orang Yang Beriman Yang Beramal Soleh Mereka Adalah Manusia Manusia Terbaik Ya Yang Yang Punya Hak Untuk Masuk Surga Nah Ini Iman Orang-orang Yang Beriman Seperti Apa Di Ayat Yang Ke 68 Ternyata Tidak Cukup Hanya Dengan Beriman Ya Tapi Wakanu Muslimin Selain Mereka Orang-orang Yang Beriman Ya Mereka Juga Adalah Orang-orang Yang Selalu Berserah Diri Ini Bapak Bapak Ya Jadi Bapak Ibu Yang Dirahmati Dan Dimuliakan Allah Sekali Lagi Orang-orang Yang Dipanggil Allah Nanti Di Hari Kiamat Dengan Panggilan Hamba Hambaku Ya Yang Tidak Akan Ada Rasa Takut Dan Khawatir Ya Mereka Adalah Orang-orang Yang Beriman Dan Selalu Berserah Diri Ya Berserah Diri Apa Bapak Ibu Pasrah Pasrah Berserah Apa Artinya 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 Apa Mau Di Pakan Juga Terserah Ya Itu Pasrah Namanya Makanya Kenapa Agama Ini Disebut Dengan Islam Ya Islam Dari kata Aslama Ya Berserah Diri Kenapa Disebut Dengan Islam Karena Memang Prinsip Ajaran Agama Ini Adalah Berserah Diri Pasrah Seorang Mumin Dia Harus Berserah Diri Kepada Allah Dia Harus Pasrah Untuk Mau Diatur Apapun Oleh Allah Ya Untuk Mau Diatur Apapun Oleh Allah Untuk Menerima Ketetapan Apapun Dari Allah Ini Pasrah Untuk Menerima Apapun Ketetapan Allah Untuk Menjalankan Apapun Yang Diperintahkan Allah Diperintah Solat Mangga Diperintah Sahub Mangga Kan Begitu Itu Namanya Pasrah Di saat Kita Sedang Sedang Tibrak Sedang Terlelap Di dalam Tidur Kita Tiba-tiba Datang Panggilan Allah Bangun 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 Itu Pasrah Ya Berserah Diri Menerima Segala Ketetapan Allah Pasrah Menjalankan Semua Perintahnya Ya Makanya Di Surah Al-Ahzab Itu Surah Yang Ke 33 Ayat Yang Ke 36 Ya Allah Subhanahu Berfirman Makanali Muminin Walam Muminatin Iza Qadallahu Warasuluhu Amron Ayyakunalahu Hiyaratun Min Amrihim Wa Mayaksillaha Warasulah Faqadulla Dolalan Mubina Ya Dolalan Mubina Tepat Idak Ya Itu Antara Salah Satu Tidak Pantas Bagi Seorang Mumin Tidak Pantas Bagi Laki-laki Yang Mumin Atau Perempuan Yang Muminah Apabila Allah Dan Rasulnya Menetapkan Satu Ketetapan Dia Masih Berusaha Mencari Pilihan Yang Lain Ayat Ini Turun Berkaitan Dengan Zainab Binti Jahshi Seorang Perempuan Bangsawan Oleh Nabi Hendak Dini Denikahkan Dengan Zaid Bin Harisah Seorang Laki-laki Putra Pembantu Yang Lain Barang Siapa Yang Mendurhakai Allah Dan Rasulnya Maka Sungguh Dia Telah Tersesat Dengan Kesesatan Yang Jauh Kemudian Kemudian Zainab Datang Kepada Nabi Sambil Menangis Lalu Menerima Ketetapan Itu Ini Bapak Ibu Jadi Seorang Mumin Dia Harus Pasrah Menerima Segala Ketetapan Allah Ketika Allah Menetapkan Hukum Warif Bahwa Laki-laki Mendapatkan Dua Bagian Perempuan Mendapatkan Satu Bagian Ibu-ibu Menerima Ketetapan Itu Harus Menerima Ini Ketetapan Allah Di Quran Surah Yang Keempat Ayat Yang Keenampuluh Lima Sampai Allah Bersumpah Fala Warobbika Layu Minun Hatta Yuhak Kimu Kafi Masyajar Obain Aku Tidak Dikatakan Demi Tuhanmu Demi Allah Tidak Dikatakan Beriman Seseorang Sebelum Dia Menjadikan Rasul Itu Sebagai Hakim Di Dalam Segara Perkara Yang Mereka Perselisihkan Jadi Tidak Dikatakan Beriman Sebelum Dia Menjadikan Rasul Sebagai Hakim Pemberi Keputusan Artinya Artinya Seorang Mumin Dia Harus Menerima Segala Ketetapan Allah Segala Ketetapan Rasul Dan Kalau Dia Tidak Menerima Maka Tidak Dikatakan Beriman Jadi Mumin Yang Seperti Ini Yang Dipanggil Allah Dengan Panggilan Hamba Nah Bapak Bapak Ibu Ibu Ada Satu Ketetapan Ini Yang Juga Harus Diterima Terutama Oleh Ibu Ibu Bahwa Allah Menetapkan Kaum Laki Laki Boleh Menikah Lebih Dari Satu Allah Menetapkan Ini Bagian Dari Ketetapan Allah Bahwa Kaum Laki Laki Boleh Menikah Lebih Dari Satu Bukan Saya Memprovokasi Bapak Bapak Ibu Ibu Ini Ketetapan Ibu Ibu Kira-kira Menderima Ketetapan Ini Ada Seorang Ibu Mengatakan Saya Menerima Semua Ketetapan Islam Semua Perintah Nah Nah Bapak Ibu Terima Ketetapan Ini Tapi Ada Tapi Tapi Yang satu Ini Bersyarat Bersyarat Yang satu Ini Kalau Memang Orang Itu Bisa Melakukannya Kalau Memang Dia Punya Kapasitas Punya Kemampuan Untuk Melakukannya Silahkan Tapi Kalau Ibu Melihat Misalnya Ada Seorang Laki-laki Yang Tidak Punya Kemampuan Melakukan Ketetapan Yang Satu Ini Ibu Boleh Menolaknya Tapi Bukan Menolak Ketetapannya Menolak Si Pelakunya Misalnya Ada Saudara Yang Kerja Pun Masih Serabutan Tapi Dia Memutuskan Untuk Poligami Boleh Kita Larang Bukan Menolak Ketetapan Ini Tapi Menolak Pelaku Yang Tidak Punya Kemampuan Hendak Melakukan Ini Itu Boleh Ibu Ketetapannya Kita Terima Tapi Kita Lihat Dulu Siapa Kalau Suami Kita Misalnya Suami Kita Memutuskan Untuk Menjalankan Ketetapan Yang Satu Ini Kalau Kira-kira Dia Tidak Bisa Berlaku Adil Boleh Ibu Ibu Menolak Ini Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Memang Berat Menjadi Mumin Yang Pasrah Ini Memang Tidak Mudah Pada Surga Juga Mahal Harganya Surga Juga Mahal Harganya Menjadi Hamba Yang Dicintai Allah Itu Juga Memang Tidak Mudah Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Orang-orang Dahulu Pantas Mereka Mendapatkan Surga Kenapa Ya Karena Perjuangan Mereka Yang Begitu Luar Biasa Untuk Menerima Islam Pantas Kalau Mereka Itu Masuk Surga Ada Yang Sampai Rambut Kepalanya Harus Terkupas Ada Yang Sampai Badannya Dicincang Ya Pantas Nah Bapak Ibu Apa Balasan Balasan Yang Dijanjikan Allah Kepada Hamba Hambanya Yang Tadi Kepada Orang-orang Yang Beriman Dan Berserah Diri Di Ayat Yang Ketujuh Puluh Itu Balas Balasannya Masuklah Kalian Ke Dalam Surga Dan Juga Pasangan Pasangan Kalian Masuklah Kalian Ke Dalam Surga Kamu Dan Pasangan Kamu Kamu Dan Pasangan Kamu Disini Kenapa Pasangannya Ikut Karena Memang Pasangannya Juga Orang-orang Mumin Yang Berserah Diri Jadi Dua-duanya Masuk Surga Bapak Ibu Inilah Yang Harus Menjadi Cita-cita Kita Surga Adalah Tempat Yang Sarat Dengan Segala Kenikmatan Surga Adalah Tempat Abadi Yang Kita Kalau Seseorang Masuk Surga Maka Dia Akan Tinggal Selamanya Disana Ya Maka Surga Harus Menjadi Prioritas Kita Surga Itu Ada Seratus Tingkatan Ya Ada Seratus Tingkatan pada dalam satu hadis disebutkan Tapi Beda tingkatan ini bukan beda Kenikmatan Ini hanya beda Kalau ada Orang di tingkatan atas Maka dia bisa turun Ketingkatan yang ada di bawahnya Tapi kalau yang ada di bawah Tidak bisa naik ke atas Itu aja bedanya Jadi kalau suami istri masuk surga Kebetulan istrinya Ada di tingkatan 70 Misalnya di atas Suaminya di tingkatan 40 Kalau ingin bertemu berarti Istrinya yang harus turun Nah atau suaminya misalnya Di tingkatan 70 Istrinya ada di tingkatan 40 Kalau ketemu suaminya yang Turun Ketuknya namun ingat Kan ayah bidadahi Tapi Bapak Ibu Ya Hidup itu sebetulnya pilihan Hidup itu pilihan Di surah An-Naziat Surah yang ke 79 Dari ayat 37 Sampai dengan ayat 41 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Fa'ama man toghu wa atharul hayata dunya Fa'innal jahima Hi'al ma'wah Barang siapa yang melampaui batas Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia Ya Maka Neraka'lah tempat tinggalnya Tapi sebaliknya Wa'ama man khufa ma'koma robbihi Wa nahan nafsa'anil hawa Fa'innal jannah t'ayyal ma'wah Ada pun orang yang Apa Ada pun orang yang Mengakui kebesaran Tuhannya Dan menahan diri dari Hawa nafsunya Maka surgalah tempat tinggalnya Ini pilihan enggak Jadi mana yang kita pilih Apakah lebih mengutamakan dunia Ya Atau kita lebih memilih surga Kalau lebih memilih surga disitu Fa'atharul Kalau lebih memilih akhirat Lebih memilih surga Maka harus Wanahan nafsa'anil hawa Dia harus banyak menahan hawa nafsu Tapi kalau dia lebih memilih dunia Ya Maka silahkan Yang diikuti adalah hawa nafsu Itu pilihan Mana yang lebih kita utamakan Ya Tapi tentu Kita lebih mengutamakan akhirat Ya Kenapa Dunia ini Singkat Bapak ibu di Quran Allah subhanahu wa ta'ala bertanya Ya Ketika orang Ketika semua manusia dibangkitkan Maka Allah bertanya kepada orang-orang Ya Kam labith tum Ya Berapa lama kamu tinggal di dunia Kalu Labithna Yauman A'u Ba'do yau Kami tinggal di dunia Sehari Atau setengah hari Itu yang dirasakan Oleh kita Saat nanti dibangkitkan di Akhirat Bahwa dunia ini Kata Nabi Persimpangan Segala sesuatu yang di dunia ini Semua akan Ditinggalkan Ya Saya ketemu dengan Orang Singapura Ya Di sana Orang-orang Orang-orang Warga Singapura yang Non-Muslim Ya Mereka percaya Kalau kita mati Maka uang kita ada di bank Katanya Ya Apa itu artinya Ya artinya Kalau mati Uangnya ditinggalkan Ya Ada seorang ulama Mengatakan begini Bapak Ibu Iza zahabta ilal mukhoyam Apabila kamu pergi Berkemah Fama zahadukum Maka Bekal apa yang dibawa Pak Kalau mau pergi kemah Apa yang dibawa Tenda Apa lagi Pak Indomie Beras bawa kira-kira Bawa Alat untuk masak Bawa Bawa Telur Mungkin bawa Tapi mungkin Indomie Mungkin indomie juga Cuma berapa biji Telur juga mungkin Terbatas Alat untuk masak Juga mungkin Yang kecil aja Yang dibawa Ya Bahkan seringkali Sendok juga Ketinggalan Ya Paling kita bawa Kalau cuma untuk Satu orang Tenda yang kecil Paling begitu Kenapa Kenapa yang kita bawa Terbatas Orang namanya juga Mau berkemah Ya Kan Kan kalau berkemah Tidak akan Sampai berbulan-bulan Paling disana Dia tinggal Paling lama Juga dua hari Seperti itu katanya Ya Dunia ini Seperti orang Mau pergi berkemah Tapi ada orang Mau pergi berkemah Bukan bawa tenda Tapi bawa Bata Pasir Semen Katanya begitu Seperti dia Mau bangun Gedung Tiga lantai Bawa beras Sampai bertonton Ya Bawa indomie Sampai Puluhan dus Begitu Untuk masaknya Dapurnya Dibawa ke situ Padahal cuma mau Camping Seperti itu Orang tinggal di dunia Hidup Seolah-olah dia Akan tinggal selamanya Di dunia Maka surga Akhirat harus menjadi Prioritas kita Bapak Ibu Jika kita ingin Selamat di akhirat Maka cita-citakan Ya Ini harus Dicita-citakan Bapak Ibu Mau masuk surga Cita-citakan Supaya kita serius Menempuhnya Supaya kita serius Mengikhtiarkannya Ya Ini Masuklah kamu Kedalam surga Kamu dan pasanganmu Tuh Barun Apa itu Kamu dan pasanganmu Akan dibahagiakan Di surga Kamu dan pasanganmu Akan digembirakan Di surga Jadi kita ini Digembirakan Dibahagiakan Disenangkan Bapak Ibu Ya Ayat yang ketujuh Satunya Yutofu alaihim Bisihafin Min zahabin wa akwal Kepada mereka Diedarkan Piring-piring Dan gelas-gelas Dari emas Kepada mereka Diedarkan Piring-piring Dan gelas-gelas Dari emas Apa itu maksudnya Dilayani Bapak Ibu Bapak Ibu Penghuni surga itu Dilayani Bukan melayani sendiri Ya Tapi mereka Dilayani Siapa pelayanannya Pelayanannya itu Di surah Al-Waqiyah Disebutkan Wiladanun Mukholadun Ya Para pelayannya itu Adalah orang-orang muda Yang tetap muda Ya Orang-orang muda Yang tetap muda Anak-anak muda Yang tetap muda Tetua-tua Ya kita juga Tidak tua-tua Nanti disana Ya Nah ini yang Luar biasa apa Wafiha Dan di dalam surga Mereka memperoleh Apapun yang Diinginkan hati Ya Apapun yang Diinginkan oleh hati kita Ya Misalnya Pak gini Pak Kalau jam segini Kira-kira Enak makan apa ya Balak-balak Bubur Kupatahu Orang baru Hatinya Mengatakan seperti itu Tapi Ya Allah sudah Mewujudkannya Jadi Apapun yang Diinginkan oleh hati Maka Allah Maka Allah Akan segera Mewujudkannya Semua yang Diinginkan oleh hati Maka Allah Pasti akan Mewujudkannya Ada seorang Laki-laki Datang kepada Nabi Lalu dia bertanya Ya Rasulullah Apakah di surga Ada kuda Ya Nabi bertanya Kenapa kamu nanya kuda Kata Saya suka kuda Kalau kamu suka kuda Maka di surga Ada kuda Tapi kuda disana Beda dengan kuda disini Ya Kuda disana itu Bulunya itu Berwarna kuning emas Dan kuda-kuda disana Tidak ada yang BAB Tidak ada yang Buar air kecil Ya Dan kuda-kuda disana Tidak hanya bisa Berlari di bawah Di daratan Tapi juga bisa Berlari di atas Tidak terbayang pak Kuda bisa terbang Ya Dan itu hanya ada Di Surga Ada seorang ibu Yang bertanya Kepada saya Pak Ustadz Kalau ada Misalnya Seorang Laki-laki Menikah Nah kemudian Istrinya meninggal Lalu dia menikah lagi Nanti di surga Dengan istri yang mana nih Begitu pak Kira-kira dengan yang mana pak Dengan yang kedua Atau dengan yang pertama Kenapa Atau seorang perempuan ya Yang ditinggal oleh suaminya Kemudian menikah lagi Ya Di sini Jelas ini jawabannya Wafiha matashtahihil anfus Di surga Itu mereka memperoleh Apapun yang diinginkan oleh hati Terserah nih ya Mau milih yang mana Ya Seorang laki-laki Atau seorang laki-laki Ditinggal mati oleh istrinya Lalu menikah lagi Mau dengan istri yang mana Nanti di sana Ya Itu bapak Bapak-bapak ibu-ibu Jadi semua yang diinginkan oleh hati Semua terdapat di sana Ya Dan ini Sesuatu yang tidak mungkin Ada di dunia ya Wacala Zul'ayun Dan semua yang ada di surga Itu sedap dipandang mata Wa'antum fiha kholidun Dan mereka Dan kalian akan kekal Selamanya di dalam surga Ayat 72-nya Itulah surga Yang diwariskan kepada kalian Karena Amal perbuatan kalian Jadi bahasanya Itulah surga yang diwariskan Kepada kalian Apa diwariskan? Ada satu hadith Rasulullah Salam bersabda Ya Kepada setiap manusia Allah subhanahu wa ta'ala Sediakan Ya Masing-masing Satu tempat di surga Dan satu tempat di neraka Jadi kepada setiap manusia Allah sediakan Masing-masing Satu tempat di surga Dan satu tempat di neraka Gitu bapak Kalau ada orang Masuk neraka Berarti Tempatnya di surga kosong Maka Allah wariskan Tempatnya di surga Itu kepada penghuni surga Kalau ada orang Masuk surga Maka Tempatnya di neraka kosong Maka Allah wariskan Itu kepada penghuni neraka Makanya surga itu Ada dua Ada surga pemberian Ada surga warisan Kalau surga pemberian Itu karena amal kita Kalau surga warisan Itu yang tadi Ya Surga yang seharusnya Ditempati orang lain Tapi Karena orangnya Masuk neraka Maka diwariskan Sama neraka Juga seperti itu Ayat terakhir 7.3 Lakum fiha faqihatu Ya Kalian Di dalam surga Mendapatkan Buah-buahan Yang Banyak Minha ta'lulun Sebagiannya Kalian Makan Surga digambarkan Dengan Di dalam Al-Quran Dengan gambaran Yang indah-indah Misalnya Surga itu digambarkan Dengan tempat Yang di bawahnya Mengalir Sungai Ya Bisa kita bayangkan Seperti apa tempat itu Tidak Ya Karena hakikat surga Yang sebenarnya Itu jauh Jauh lebih indah Jauh lebih menyenangkan Dari apa yang kita Bayangkan Bayangkan Bapak Ibu Rasulullah Pernah mengatakan Ya Inna'ah Lal jannah Ya kulun Wa yashrobut Para penghuni surga itu Mereka makan Dan minum Tapi Walayat fulu Tapi mereka Tidak meludah Ya Walayabulun Mereka juga Tidak buang air kecil Walayatahummatun Mereka juga Tidak buang dahak Walayatahummatun Mereka juga Tidak buang air besar Mereka makan Minum Tapi tidak Buang air kecil Tidak buang air besar Seperti apa itu Tidak bisa kita bayangkan Karena orang Makan minum Tidak BAB Ya Apa jadinya Pak Tapi memang Itulah surga Ya Rasulullah mengatakan Semua makanan Yang dikonsumsi Oleh hari surga Semua minuman Maka Akan keluar Dari tubuh mereka Dalam Bentuk Keringat Wangi Seperti Seperti itu Allah membuat Para penghuni surga Ya Apakah kita saling mengenal Pak Ya Saling mengenal Mereka duduk Di atas dipan-dipan Yang indah Dan mereka saling berhadap-hadapan Kenal Dan di surga Wajah kita ini akan Wajah kita apa Wajahnya wajah kita Tapi oleh Allah Akan dibuat Wajah ini menjadi Bagus Ya Bapak Ibu Tidak usah Kita merubah Wajah kita di dunia Nanti Allah yang akan Merubah wajah kita Nanti di surga Ya Tidak usah Operasi plastik Supaya cantik Atau tampan Nanti disana Allah akan membuat Wajah kita ini Menjadi tampan Ini Bapak Ibu Ibu Inilah janji Allah Yang harus membuat Kita senang Mendengarnya Semoga kita termasuk Di antara orang-orang Yang Dicalonkan menjadi Ahli surga Demikian Bapak Ibu Ya Ada pertanyaan Kalau tidak ada Ibu Ibu